Musik Kemarin kebetulan kita pas pembayaran di komunitas Sebelumnya kan surat panggilan ini namanya SP surat panggilan Kita serahkan ke aparat desa sempat Nah oleh aparat desa sempat diserahkan kepada keluarganya Kemudian seperti itu Terus keluarganya memberi saran kepada kita bahwa Pak Trisno ini dia sedang berperkara gitu Jadi domisilinya tidak di kampung tapi di hutan Jadi kami terus koordinasi terus meluncur ke hutan ini Ketentuannya itu ternyata keluarga yang ada dalam kakak Pihak kantor pos kerutan berkoordinasi Sebenarnya saya sudah arahkan Karena yang persangkutannya tahanan Kebutuhan pokoknya semua Kesehatan Kebutuhan sandang pangan papan itu ditanggung oleh negara Yaitu pihak rutan Alakal yang baik itu diserahkan ke keluarga yang butuhkan Yang berkehidupan di masyarakat Tapi karena yang bersangkutan ternyata hanya sendiri di dalam kakak itu Sehingga aturannya itu adalah Kalau yang bersangkutan tidak ada Yang bisa dialihkan itu Yang ada dalam kakak Yang bersangkutan belum menikah Ikut orang tua Orang tuanya dua tahun yang lalu meninggal Setelah itu kakaknya diperbaharui Yang bersangkutan tinggal sendiri di kakak Itu kakak